Sahabat Brass RC, kali ini kita akan mereparasi motor Brass yang rusak terutama pada kabel yang putus seperti ini motornya ini sudah putus tutorial ini juga bisa di aplikasikan pada main motor yang dua-duanya putus dua-duanya putus bisa kita gunakan bisa kita benai dengan cara ini oke sekarang peralatan yang kita siapkan yang pertama adalah luff seperti ini kaca pembesar ini hanya untuk membuat mempermudah kita melihat saja kemudian ada soket begini penjepit seperti ini kemudian tang yang ujungnya kecil seperti ini kemudian kita perlu obeng yang memiliki ujung yang kecil seperti ini nanti fungsinya untuk membuat lubang kemudian yang juga penting adalah solder saya menggunakan 60W saya menggunakan solder 60W dengan 220V yang memiliki ujung solder yang seperti ini ini sangat kecil sangat lanjut oke sebelum kita mulai pertama kita pastikan kabel sudah ada seperti ini ini yang putus hanya satu jadi kita akan mencoba atau kita akan mereparasi main motor ini ini miliknya F3 sama dengan main motornya V911 atau main motor-main motor yang ukurannya sama seperti ini baik punya SIDA atau punya Solo Pro atau yang lain oke langkah pertama kita pastikan dulu kita membuat lubang kecil di sebelah sini oke oke bagus ya seperti ini lubangnya jadi lubangnya seperti ini coba kita lihat ini ada lubang ini lubang untuk kabel nanti ya seperti itu lubangnya kita membuat lubang untuk jalan kabel sebelum kita membuka karena kalau kita buka terlebih dahulu itu nanti akan sulit untuk membuat lubang seperti ini oke langkah yang kedua kita akan membuka ini main motor ini caranya dengan menggunakan cutter cutter seperti ini sedikit saja kita buka cutternya kemudian kita coba buka ujungnya seperti ini ini harus hati-hati ya harus hati-hati ya harus hati-hati ya seperti yang saya lakukan ini ya seperti ini ketika sudah berhasil kita buka maka akan terlihat brushnya disini ini pastikan masih bagus dan masih bisa kita gunakan pastikan 2 brush ini masih bagus dan masih bisa kita gunakan oke lubang yang tadi kita buka kita buat nanti fungsinya akan kita masukkan kabel disini seperti ini kita masukkan kabel kemudian akan kita solder oke sekarang kita membuat kabelnya ini akan kita solder setelah dulu selanjutnya kita akan memberi kabel ini dengan timah kita akan membukusnya dengan timah tentunya kabel yang akan kita masukkan disini nanti di brush ini ini kita kupas terlebih dahulu yang nantinya akan kita masukkan dan kita akan memberi timah pada kabel sini akan kita beri timah caranya seperti yang saya contohkan seperti ini ya timah sudah terpasang ya ini oke kita bersihkan dulu ketika timah sudah seperti ini sudah ada timahnya kemudian kita masukkan pada bagian yang telah kita buat tadi yang berupa lubang ini lubangnya ini ada lubang kemudian kita masukkan seperti ini ya ya pas kabel ada ujung kabel sudah menyatu seperti ini oke sekarang kita dengan hati-hati kita solderkan kita satukan pada brush yang ada di main motor kita harus hati-hati pada proses ini karena jika kurang berhasil maka hasilnya juga tidak bisa maksimal nanti kita ambil timah sedikit saja sedikit saja kemudian kita tempelkan seperti yang anda lihat saat ini pada proses ini anda harus ekstra hati-hati pertama karena ketika anda terlalu lama menempelkan timah panas ini pada permukaan brush maka brush nanti akan panas panasnya menyebar pada brush dan akhirnya akan melelehkan plastik yang digunakan brush itu bertempat jadi cukup saja satu kali kita tempelkan sedikit seperti ini kemudian sudah langsung angkat hasilnya seperti yang anda lihat saat ini ini sudah tertempel oke ini sudah tertempel dan ketika sudah tertempel seperti ini langkah selanjutnya adalah memperkuat sisi tempat brush disini ini kita kita pastikan kuat karena ini kalau lepas nanti bisa berefek yang tidak bagus pada motor saya menggunakan limb G kalau di Indonesia ini terkenal dengan limb setan namanya limb G kemudian saya tempelkan limb ini saya lumurkan pada bagian yang tadi ini susah sekali kita tes dulu pada permukaan kayu oke untuk mempermudah maka kita memerlukan obeng untuk meletakkan limb ini pada bagian brush caranya seperti ini kita hanya perlu sedikit saja jangan banyak-banyak sedikit saja dari limb kemudian kita tempelkan ke sini seperti yang anda saksikan seperti itu kita akan memberi lem pada brush yang sebelah sisinya sedikit saja sudah cukup seperti ini kemudian jika terasa kurang pas kita bisa menambahkan lemnya cekit saja seperti ini sudah cukup sudah bagus dan ini siap kita pasang oke sekarang kita akan memasang yang sudah kita bentuk memasangkan seperti ini tips untuk memasangkan ini sangat mudah namun anda tetap perlu hati-hatian pastikan pinion ini dilepas dulu ataupun kalau tidak dilepas juga tidak apa-apa ketika pinionnya terpasang juga tidak apa-apa tapi yang lebih bagus terus pinionnya terlepas ini fungsinya untuk memunculkan bagian belakang ini bisa muncul seperti yang anda lihat seperti ini muncul sedikit saja sudah cukup kemudian ini proses yang paling penting coba kita zoom kita pasang bagian ini mulai dari sisi tepi seperti ini sisi tepi kita tekan sebelah sini kita tekan kemudian kita pasang mulai dari sisi tepi secara hati-hati karena kalau tidak seperti itu maka brushnya bisa jadi rusak dan motornya malah tidak bisa kita gunakan coba saya ulangi seperti ini dari tepi pelan-pelan saja ketika sudah ada di posisi tengah maka kita paskan seperti ini pelan-pelan oke kita tutupkan pelan-pelan bersama-sama seperti ini kemudian kita tekan begini nah sudah cukup saya rasa main motor sudah kita pasang kemudian kita paskan pada posisinya pada posisinya seperti ini oke main motor sudah bagus terpasang oke seperti itu oke selanjutnya kita tes motor yang sudah kita perbaiki tadi akan saya pasang dulu ini ke receiver receiver saya menggunakan receiver sima F3 receiver sima F3 oke kita akan memasang dulu kabelnya oke ini sebelah sini seperti ini oke oke seperti ini kita siapkan baterainya kita siapkan baterainya ketika sudah tersambung kita siapkan baterainya saya menggunakan sima dan transmitter dari V912 ini transmitternya V912 oke kita coba kita nyalakan dulu dan kita nyalakan transmitternya oke 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 kita tes servernya sudah jalan sudah berhasil coba kita nyalakan kinamonya oh sudah berhasil coba sekarang kita tes dengan memberi apa ya semacam plastik atau semacam styrofoam seperti ini kita coba untuk ngetes saja ya seperti itu oke kita coba lagi seperti ini ya sudah berhasil ya sudah berhasil ya ya sudah berhasil ya ya sudah berhasil main motor yang rusak atau putus pada kabelnya terima kasih menyaksikan tutorial ini